Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini sudah deal aturan baru akan diterapkan di pencairan PKH tahap 3 2022 besok nah aturan terbaru apalagi ya dan informasi jadwal pencairan PKH tahap 3 2022 nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya ada informasi terbaru bagi anda KPM PKH dan BPNT bahwa ada kabar yang sangat mengejutkan yang baru-baru ini telah disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan ini terkait akan adanya KPM PKH maupun KPM BPNT yang berusia produktif yaitu KPM yang berumur di bawah usia 40 tahun kategori ini yang akan segera dikeluarkan oleh Kemensos nah kira-kira kategori golongan KPM yang seperti apa yang akan dikeluarkan oleh Kemensos usia produktif ini saya doakan semoga anda tidak termasuk KPM kategori ini kemudian ada informasi terbaru juga bagi anda KPM PKH maupun KPM BPNT yang sudah cair bantuannya kemarin dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang ketiga di tahun 2022 ini kira-kira kapan pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga akan kembali disalurkan para KPM ini wajib mengetahuinya baik informasi pertama yang harus diketahui ini ada informasi terbaru sekaligus membuat tegang bagi anda para KPM PKH dan BPNT dengan kategori dengan usia di bawah 40 tahun perlu diketahui bersama bahwa pihak Kemensos itu Ibu Risma telah menyampaikan pada saat rapat kerja kemarin ketika bersama Komisi 8 DPR RI Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan pihaknya ingin dana bantuan sosial untuk usia produktif atau untuk usia KPM di bawah 40 tahun ini akan dialihkan dan beliau ingin kelompok tersebut tidak lagi menerima bantuan sosial melainkan nanti diikut sertakan dalam program pemberdayaan kelompok rentan ini yang akan kita harapkan dengan pemberdayaan ini namanya pemberdayaan kelompok rentan Ibu Risma juga mengatakan nantinya kelompok muda usia produktif itu akan diberikan modal usaha sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah pihak Kementerian Sosial Ibu Risma juga mengaku ini butuh waktu paling tidak 6 bulan untuk mengeluarkan kelompok usia produktif itu dari data program bantuan sosial sebab ada beberapa tahap yang harus dilakukan dan ini diprediksi aturan baru ini bagi usia di bawah 40 tahun ini diprediksi akan diterapkan aturannya di tahun depan di tahun 2023 mendatang kemudian informasi selanjutnya terkait pencairan PKH tahap yang ketiga yang proses pencairannya ini juga akan mulai dicairkan kembali di antara bulan Juli, Agustus, dan bulan September nah proses pencairan bantuan PKH dan BPNT di tahap yang ketiga besok di bulan Juli ini akan tetap disalurkan secara bertahap akan ada beberapa termin pencairan lagi bagi anda KPM PKH dan BPNT yang merasa sudah lancar bantuannya di tahap 2 kemarin sudah cair anda patut berbahagia jika data anda sudah valid tidak ada masalah bantuan PKH tahap yang ketiga besok pasti tetap akan lancar cair tidak akan ada masalah nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua